Menolak lupa? Ini kasus Saipul Jamil hingga muncul petisi boykot Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Saipul Jamil kembali ramai menjadi perbincangan setelah bebas dari penjara dalam kasus pencabulan Ramai-ramai orang menandatangan di petisi boykot Saipul Jamil di TV, Nasional, dan Youtube Berikut kisahnya Saipul Jamil terjerat kasus pencabulan pada 14 Juni 2016 Pengadilan Negara Jakarta Utara menjatuhkan hukuman 3 tahun kepada Saipul Jamil Kala itu hakim menyatakan pedanglut itu terbukti melanggar pasal 292 KUHP Tentang perbuatan cabul karena mencabuli korban yang tinggal di rumahnya Fonis 3 tahun itu diberberati tingkat banding Hukuman Saipul Jamil di kasus pencabulan menjadi 5 tahun penjara Saipul Jamil sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung Namun PKnya kandas PK Saipul Jamil itu diketok pada 11 Desember 2017 Saipul Jamil dinyatakan tetap melanggar pasal 292 KUHP tentang pencabulan Saipul Jamil kemudian mendekam di Lapas Cipinang Jakarta Timur Selama itu pula Saipul Jamil menjalani masa tahanannya hingga bebas pada awal September kemarin Kini Saipul Jamil telah dinyatakan bebas Saipul Jamil bebas dari Lapas Cipinang pada Kamis 2 September 2021 Selama di penjara Saipul Jamil mengaku mendapatkan pelajaran hidup Pastilah trauma Pokoknya ini pengalaman hidup dan sejarah hidup ya Jadi siapa sih yang pengen masuk penjara Saya juga kalau bisa tuh hidup gak ada tuh melalui seperti ini Ujar Saipul Jamil Saipul Jamil memiliki pesan untuk masyarakat dalam menjalani hidup Saipul Jamil menyarankan agar berhati-hati meskipun itu adalah teman sendiri Jadi buat teman-teman hati-hati Berbijaklah Pokoknya selalu waspada Itu saja Papar Saipul Setelah dinyatakan bebas Saipul Jamil pun diterpa petisi permintaan boykot di TV nasional dan Youtube Di situs Cengs Petisi boykot Saipul Jamil telah mendatangani sebanyak lebih dari 35 ribu orang Seperti dilihat di tiktok.com pada Jumat 3 September lalu Jumlahnya pun terus bertambah dan mendekati target 50 ribu tanda tangan Petisi ini berjudul boykot Saipul Jamil mantan narapidana pedofilia Tampil di televisi nasional dan Youtube Petisi tersebut diujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Muncul juga petisi lain yang bertuliskan boykot Saipul Jamil Hal ini dilihat dari situs pada Sabtu 4 September 2021 Petisi tersebut pada sudah ditekan 875 orang Hal itu nyaris mencapai target di mana mengajak seribu orang untuk mendatangani petisi tersebut Dalam keterangannya dituliskan pernyataan yang mempertanyakan Apakah pelaku pedofilia pantas mendapatkan panggung di dunia bertelevisi CNN atau Youtube? Apakah dunia entertainment Indonesia akan mati hanya karena tidak mengundang Saipul Jamil? Apakah pelaku pedofilia layak dijadikan contoh bagi masa depan Indonesia? Apakah tidak sebaiknya kita menghargai proses traumatik korban pedofilia Saipul Jamil? Tulis keterangan petisi tersebut Untuk diketahui, Saipul Jamil juga diadili di kasus swap Pangkal masalahnya adalah Saipul lewat pengacaranya menyogok majelis hakim Belakangan duit swap itu hanya dinikmati penitara pengganti Rohadi Pada 2017, Saipul Jamil difundis 3 tahun bui Saipul Jamil terbukti bersalah menyuap majelis hakim DPN Jakarta Utara sebesar 250 juta rupiah Hakim menyatakan uang 250 juta itu dari rekening Saipul untuk mempengaruhi hakim PN Jakarta Pusat Dalam putusan hakim dalam perkara pecah bulan